Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Sumedang menggelar workshop dan launching buku bunga rampai dengan tema gerakan ayo menulis ide serempak gamis di gedung negara Sabtu 2 Februari 2019. Kegiatan tersebut dihadiri Dirjen Pakud dan SD Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dinas Arsip dan Perputakaan Kabupaten Sumedang dan PGRI Sumedang. Selain itu hadir sebagai peserta dari Guru Pakud, DKSD dan SMP. Dikatakan Ketua Pelaksana Kegiatan Launching Workshop Gamis, Hajah Warnidah mengatakan kegiatan hari ini merupakan launching tiga buku yakni Bunga Rampai Penyunting MGMP Bahasa Indonesia, Luaya 2 Kabupaten Sumedang, Demen Call Me O'Clock dengan penyusun Ades Sugiyana, serta Med Anak Usia Dini dengan penulis Redi Awal Maulana. Maka kehadiran saya di sini mewakili atau berlaku sebagai komisi anggota komisi 10, sehingga mengaspirasi apa-apa yang menjadi ide masyarakat itu harus kita tampung. Dan kemudian seperti tadi, saya menginginkan ibu-ibu menulis lalu kemudian menerbitkan sebuah buku. Karena menerbitkan sebuah buku itu bukan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin ya, tapi itu adalah sesuatu yang memungkinkan supaya bisa mereka karyanya abadi, maka harus dibukukan begitu dan sehingga dengan demikian kehadiran saya adalah untuk itu. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan launching buku awalnya, launching buku yang akan dihadirkan tiga buah buku. Di antaranya ada Bunga Rampai, yaitu yang dikelola oleh MGMP Bahasa Indonesia Wilayah Kota. Buku ini para penulisnya adalah para pemenang dalam kegiatan Lomba Bahasa November tahun lalu. Oleh karenanya ini akan di launchingkan dan akan dipasarkan kepada para bunda literasi. Selain launching buku ada juga workshop, merupakan gerakan workshop ini akan bertajuk gamis, yaitu gerakan ayo menulis ide serempak. Disengkat jadi gamis. Para peserta launching dan workshop ini terdiri dari para bunda literasi sekabupaten Sumedang, ada dari kesamatan, dari desa. Selain itu ada juga para guru yang menjadi peserta workshop, ada guru SMP, guru SD, dan guru PAUD. Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, E.K. Ganjar, mengatakan kegiatan launching buku tersebut tak terlepas dari kegiatan literasi. Ya, terkait dengan kegiatan launching buku dan workshop gamis, prinsipnya dari Dinas Pendidikan sangat mendukung, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena kegiatan launching buku dan workshop gamis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program literasi. Nah, program literasi ini adalah program yang dikeluarkan mempunyai kebijakan dari pemerintah pusat berdasarkan permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti 23 tahun 2016. Nah, ini program literasi ini harus betul-betul didukung dalam rangka meningkatkan butuh pendidikan di Kabupaten Sumedang. Harapan kami dari Dinas Pendidikan dengan program literasi ini, kami berharap program ini bisa betul-betul satu membidik visi-misi pemerintah Kabupaten Sumedang, visi-misi bupati, yang mana Dinas Pendidikan menjadikan salah satu dinas yang mempunyai tanggung jawab secara teknis untuk bisa mewujudkan misi yang kesatu yang terkait dengan masa pelayanan dasar, yaitu pendidikan. Nah, salah satunya dengan program literasi mudah-mudahan minat baca anak didik di Kabupaten Sumedang bisa lebih meningkat dan pada akhirnya bisa juga meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpusatkaan Kabupaten Sumedang, Zizi Atmaja, mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia menyebutkan kegiatan itu merupakan bagian dari implementasi Dinas Arsip dan Perpusatkaan Kabupaten Sumedang. Selain itu, acara launching buku dan workshop gerakan Ayo menulis ide serempak ini merupakan kegiatan konkret dalam upaya menyukseskan visi Sumedang simpati. Dia membidik target 74.563 per tahun jumlah pembaca. Maka upaya menciptakan masyarakat literasi perlu dilakukan gerakan motivasi dan teladan. Teras satunya oleh para pendidik atau pengajar bahasa Indonesia. bentuk upaya perwujudan dari implementasi dari program pemerintah dari salah satunya terutama di reading sektor Dinas Arsip dan Perpusatkaan bahwa Perpusatkaan, Dinas Arsip dan Perpusatkaan itu kan punya target sebagai tujuan utamanya itu untuk peningkatan pengembangan budaya masyarakat Kabupaten Sumedang. Tentu salah satu unsur pertama itu melalui kegiatan itu dari salah satunya dari pendidik, khususnya para pengajar bahasa Indonesia nanti sebagai contoh, sebagai leterat untuk disebarkan atau menjadikan contoh kepada anak pendidiknya tentu melalui metode bagaimana cara menulis itu merupakan salah satu hal yang cukup sederhana. Itu tentu dari narasumber bahwa memberikan inspirasi kepada para pendidik bahwa bagaimana itu cara menulis sebagai salah satu unsur dari leterasi itu sehingga pengalaman yang diperoleh dari melalui kegiatan ini oleh para pendidik akan dapat dimanfaatkan untuk dirinya menjadi seorang leterat sebagai pendidik yang berleterat sehingga dapat ditransformasikan nilainya melalui para siswanya. Terima kasih.